Sinopsis suami pengganti hari ini 20 April 2022 Episode kali ini Ariana tengah kaget saat mendapati ayahnya Kusuma tengah satu live dengan ayah Galvin Ia curiga jangan-jangan akan ada rencana dari Kusuma untuk melenyapkan ayah Galvin Tanpa basa-basi Ariana langsung bertanya pada Galvin tentang apa yang terjadi Namun Galvin juga bingung dan juga kaget karena tidak biasanya melihat orang tuanya dan orang tua Ariana berada dalam satu ruangan Akhirnya Ariana dan Galvin pun mencoba untuk menyelidiki kejanggalan yang terjadi Di sisi lain Saka tengah bertemu dengan Dita di rumah sakit Dita meyakinkan beberapa kali pada Saka apakah ia siap untuk mengungkapkan rasa besar ini pada Ariana Saka pun bilang bahwa ia yakin karena cepat atau lambat Ariana harus tahu Saka juga sudah mengungkapkan bahwa Ariana pasti akan merima kenyataan ini Ia juga tidak ingin Ariana tahu dari orang lain Oleh karena itu Saka meminta bantuan pada Dita untuk mengungkapkan semuanya Saka cukup sedih karena ia teringat kata-kata Dita bahwa ibunya butuh Saka bukan Dita Ditambah lagi sekarang Dita juga sudah tidak mencintai Saka lagi Itulah membuat Saka kepikiran dengan Dita walaupun sekarang sedang berada bersama Ariana Sementara itu Celine mengatakan bahwa Coki bahwa ia rela melakukan apapun asal Coki mau membantunya Di sisi lain saat membawa ibu Saka keluar rumah tiba-tiba Dita datang hampir tertabrak oleh Coki Melihat kejadian tersebut Ariana langsung menghampiri Dita dan bertanya kenapa Coki memanggil ibu Saka dengan sebutan ibu Lalu Coki bilang bahwa ibu Saka adalah ibu kandungnya Oh iya guys tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Semisal kalau kalian investasi 100 juta kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah Dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami